Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Dirman dengan NPM 2111-1001-3443-133, kelas manajemen sore. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional Pendapatan nasional adalah jumlah yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Prattie dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Namun pendapat tersebut tidak disepakati oleh ahli ekonomi modern karena menurut ahli ekonomi modern, alat utama untuk mengukur kegiatan perekonomian adalah suatu jumlah barang atas jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh suatu negara. Oleh karena itu, pengertian pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total warang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan nasional 1. Permintaan dan penawaran agregat Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan. 2. Konsumsi dan tabungan Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. 3. Investasi Investasi adalah pengeluaran semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Jenis-jenis pendapatan nasional 1. Produk domestik bruto Gross domestic product 2. Produk nasional bruto Gross national product 3. Pendapatan nasional neto Net national income 4. Pendapatan nasional neto Net national product 5. Pendapatan perseorangan Personal income 6. Pendapatan yang siap dibelanjakan Disposable income Sektor-sektor dalam perekonomian 1. Sektor keluarga atau sektor konsumen 2. Sektor perusahaan atau sektor produsen 3. Sektor pemerintah 4. Sektor perdagangan luar negeri Transaksi yang tidak dimasukkan dalam pendapatan nasional Transaksi yang tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional 1. Unorganized market transaction kegiatan ekonomi Yang dilakukan masyarakat tidak melalui pasar Tidak terdireksi dalam pendapatan nasional Misal, barang dan jasa yang dihasilkan digunakan sendiri oleh pelakunya Misalnya, kerja gotong royong bangun rumah, jembatan, dan sebagainya 2. Transaksi barang bekas Hanya bersifat transaksi transfer, perpindahan pemilik Dan tidak secara langsung menambah produksi barang dan jasa 3. Kualitas produk yang dihitung adalah jumlah barang dan jasa Kuantitas, bukan kualitas Kadang, ada perbaikan kualitas suatu barang tapi tidak mengalami perubahan harga 4. Transaksi yang semata-mata menyangkut uang Karena secara langsung tidak menambah jumlah barang jasa yang dihasilkan Tapi hanya bersifat transfer 5. Eksternalitas Jika positif seharusnya menambah IUNAS Seperti pembangunan sarana transportasi yang baik dari pabrik Jika negatif harusnya mengurangi IUNAS Misal, pencemaran lingkungan Metode perhitungan pendapatan nasional 1. Metode produksi Dalam metode produksi, pendapatan nasional adalah jumlah nilai tambah produksi barang dan jasa Yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian di suatu negara 2. Metode pendapatan Dalam metode pendapatan, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian Dalam suatu negara dalam jangka waktu biasanya 1 tahun 3. Metode pengeluaran Dalam metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang telah dipakai oleh seluruh sektor perekonomian Hubungan antara konsep-konsep pendapatan nasional Konsep pendapatan nasional GNP pada umumnya sama dengan GNI sebagai GNP Maka produk yang ada di dalamnya kemungkinan besar dibeli orang dan pendapatan yang ada di dalam GNI akan dibelanjakan Produk yang ada di dalam GNP ada berbagai macam dan semua itu akan dibeli orang Orang yang memberi semua produk GNP terdiri dari 4 jenis barang Yaitu 1. Konsumen yang membeli barang kontribusi 2. Investor yang membeli barang kontribusi 3. Pemerintah 4. Pihak luar negeri yang ingin membeli barang ekspor Sekian dan terima kasih Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih